Konsep kuncinya lima, sosialisme. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang pertama, community. Komunitas. Jadi, yang ada di pikirannya orang-orang sosialis itu kepentingan semuanya. Komunitas. Nah, makanya tadi Agus Salim bilang, Nabi itu sangat sosialis. Karena Nabi bahkan sebelum meninggal, yang diperhatikan kan umatnya. Umatku, umatku. Itu komunitas. Jadi, bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan individu. Tapi, kepentingan bersama. Yang kedua, cooperation. Bukan lembaga yang namanya kooperasi, ya. Maksudnya, kerjasama. Jadi, sama-sama kerja, cuma tidak untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Kooperation itu, kalau di bahasa Indonesia, mungkin bisa diterjemahkan gotong royong. Saya pernah ditanya, Pak, bahasa Inggrisnya gotong royong itu apa ya, Pak? Bingung aku mikirnya, apa yang gotong itu live? Royong itu. Terus, ya mungkin itu live together lah, gitu. Gotong royong. Ngangkat bareng-bareng. Nah, susah. Sekarang sudah ngerti maksudnya gotong royong itu cooperation. Jadi, kerja bareng untuk kepentingan bersama. Ya, disini mungkin jadinya contoh paling gampang ya, kerja bakti. Saya enggak tahu, tradisi kerja bakti masih hidup enggak ya sekarang. Bahkan sekarang di kampus kan sudah enggak ada. Yang ada cleaning service. Nah, itu modusnya kapitalis. Ada kelompok borjuis yang bayar, kelompok proletar yang dibayar untuk bersih-bersih. Harusnya kampus itu ya mungkin seminggu sekali kerja bakti bareng-bareng. Mungkin tambah rukun dosen sama mahasiswanya. Kalau kamu mau. Kamu mesti kan enggak mau pak, bayar mahal-mahal suruh kerja bakti. Tapi itu modus untuk kebersamaan sebenarnya. Ya kan? Ya, dosen dan mahasiswa ya enggak harus ketemu terus di kelas dalam rangka bahas ilmu, bahas filsafat. Ya, sekali-sekali di luar. Sekali-sekali mahasiswanya narkpir dosennya, nongkrong, diangkringan. Kan enggak apa-apa. Jadi, cooperation, kerjasama. Keywordnya di situ. Gotong royong. Kerja berkarya yang hasilnya untuk kepentingan bersama. Atau ada yang ngopeni biar dia bermanfaat untuk semuanya, hasil karyanya. Itu namanya cooperation. Yang ketiga dan empat, itu sebenarnya setanding equality dan social class. Equality itu tujuannya, awal kondisinya social class. Di antara keprihatinannya sosialisme itu lahirnya kelas-kelas dalam masyarakat. Ya, paling enggak tadi kelas bourgeois, kelas proletar, itu kan sekat-sekat. Kalau ada temenmu sering bilang, ah, kamu enggak level. Nah, berarti ini cara mikirnya rodo kapitalis yang melahirkan kelas sosial. Kamu belum level ku, enggak nyampe kamu. Nah, itu berarti ada hirarki antar manusia, ada sekat-sekat. Ya, kelas itu enggak harus hirarki sih sebenarnya kadang-kadang membedakan diri. Ah, ini enggak ada yang jenggoten, enggak level. Ah, enggak ada yang pakai jubah, enggak level. Ah, ini enggak ada yang gondrong, enggak level. Ah, ini... Jadi, orang disekat-sekat. Cuma kelas sosial yang diserang di sosialisme adalah buah dari tadi. Buah dari sistem ekonomi yang enggak imbang. Akhirnya ada kelompok pemilik model, ada kelompok pekerja. Dan ini jadi sumber masalah. Maka harus diperjuangkan paling tidak. Pertama-tama, kelas sosial harus dihapus. Setiap orang itu equal. Setiap orang itu setara. Equal itu bukan didefinisikan sim, ya. Sim, mikipodo. Enggak, setiap orang tidak sama. Macem-macem. Cuma dia setara. Kamu dan aku itu pasti beda. Setiap orang punya keunikan sendiri-sendiri. Cuma kita setara. Ada yang puwinter, ada yang jenius, ada yang biasa-biasa, ada yang bodoh. Itu kan atribut. Tapi secara kemanusiaan, kita sama podo-podo menungsani. Kalau bahasanya orang Jawa, podo-podo butuh makan, podo-podo butuh ngombe, podo-podo, podo-podo-nya mesti lebih banyak daripada bedanya. Hanya saja orang biasanya lebih sibuk menyebut bedanya. Kalau tidak percaya, jajaran dirimu sama Jokowi. Dia presiden, kamu mahasiswa. Paling bedanya cuma itu. Yang lain mesti lebih banyak samanya. Nah itu kelas sosial. Harus dihapuskan. Melihat manusia dan sesamanya sebagai setara. Dan yang kelima, sumber masalah yang diserang adalah common ownership. Private ownership sebaiknya dipertimbangkan lagi. Sekarang segalanya dimiliki bersama. Dipak bareng-bareng. Jangan dinikmati oleh segelintir orang. Kalau Indonesia punya tambang emas, itu harus dinikmati bareng-bareng. Jangan hanya satu perusahaan, jangan hanya satu grup. Kalau Indonesia punya kilang minyak, harus dikuasai negara, dinikmati bareng-bareng. Dan distribusinya harus rata. Tidak boleh kelompok A menikmati 80 persen, yang B hanya menikmati 20 persen. Kalau terjadi kayak gini, ya pasti suatu ketika akan pecah konflik. Jadi common ownership. Milik bersama. Kayak masjid ini loh. Masjid ini kan milik bersama, meskipun yang mengelola takmir. Share manfaat, share gunanya kan bareng-bareng. Sumber dayanya diambil, dinikmati bareng-bareng. Dari kalian, kembali ke kalian lagi. Itu maunya. Jadi pola pengelolaan masjid itu pola sosialis. Kalau masjid ini kapitalis, gampang sebenarnya. Tiap kali ngaji bayar berapa? Iya kan? Sholat mau utuh di sana, dihitung. Nanti setiap kali kencing ke sana 2 ribu. Nanti masuk ke sini. Loh iya. Kalau model kapitalis, bisa kaya takmirnya. Iya kan? Jadi sebenarnya perlu cerdas sedikit. Biar rebasuk. Iya. Atau biar gak ketoroyos. Gak harus ditarik bayar. Cuma ngaji ini nanti ada bahannya ya. Cuma fotokopi bahannya 1 lembar 5 ribu. Itu lumayan sudah. Maka pengelolaan masjid ini sebenarnya gayanya agak cenderung sosialis. Ada common ownership. Ini milik kita bersama kok. Kita nikmati bersama. Untuk kita bersama. Dan awalnya memang dari kita. Nah itu contoh paling simple. Oke. Cuma kalau pacar jangan sosialis ya. Iya. Kamu gak usah. Oh kita sosialis ya. Nondok. Wajong. Kalau pacar kapitalis gak apa-apa. Jangan sosialis. Oke. Terus. Jenisnya sosialisme ada 3. Yang paling kuno. Sebelum kalmak itu sosialisme utopis. Setelah itu kalmak dan kawan-kawan. Namanya sosialisme yang revolusioner. Komunisme. Setelah itu belakangan muncul sosialisme evolusioner. Atau kadang disebut sosialisme demokrat. Bukan demokratnya SBY ini pasti. Ya demokrat sebagai istilah. Umum. Bukan sebagai partai. Atau kadang disebut gradualisme. Jadi ada yang utopis. Ada yang revolusioner. Ada yang evolusioner. Evolusi. Jadi ada yang hanya mimpi. Apa ia bisa terwujud. Ada yang revolusi. Pengen segera ganti. Ada yang ganti pelan-pelan. Evolusi. Kita lihat satu-satu. Yang utopis. Ini yang muncul paling awal. Sebenarnya yang ngasih julukan utopis ini kalmak. Karena bagi kalmak gagasan-gagasan sosialisme awal. Itu cuma kayak orang ngimpi. Bagus, luar biasa, ideal. Tapi prakteknya bagaimana masih bingung. Itu inspirasinya kata-kata utopis itu kan dari novelnya Thomas More. Filosof juga. Dia nulis tentang utopia. Kitabnya, kitabnya. Bukunya ada dua jilid. Bagi yang suka silahkan terjemahannya. Sudah ada terjemahannya dalam bahasa Inggris. Loh iya loh. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Yo latihan dikit-dikit bahasa Inggris. Bahasa itu gampang kok. Saya di Iran dua bulan ngomong Persi bisa. Persi bisa toh. Oke. Nah ya, ngomong Persi kan gampang. Cuma bahasa Persi singra iso aku. Kalau cuma ngomong Persi aja gampang kan. Persi gitu nih. Oke. Nah, gambarannya katanya sosialisme utopis itu kan orang ketika lahir kapitalisme bagaimana kelompok pekerja yang tertindas itu kan memimpikan gimana ya masyarakat yang setara. Tidak ada kemiskinan, tidak ada kejahatan, tidak ada penyakit, tidak ada orang yang saling cuek, semuanya bekerja sama, saling bantu, tidak egois mikir dirinya, tapi saling, itu kan utopis. Iya lah, itu bagus, tapi terus piye prakteknya. Ya kayak beberapa teman yang sering ngomong khilafah. Dengan khilafah semua beres. Banjir beres. Urusan, ya kan? Saya lihat di lifret-lifret itu kan gitu. Banjir beres. Politik yang kacau beres. Freepot beres. Ya enak memang gitu, tapi ya prakteknya piye untuk membereskan itu loh. Kalau idealismenya ada, tapi menerjemahkan ke dalam realitasnya bagaimana? Strategi mempengaruhi orang loh agar ikut ideal itu apa? Nah, itu kan harus jelas. Maka oleh kalmat, sosialisme awal ini disebut sosialisme utopis. Biasanya yang dikenal sosialisme utopis itu ada Robert Owen, Etienne Cabot, dan Charles Fourier. Robert Owen ini kan yang dikenal dengan kalimat di atas itu. Tidak ada kekurangan, tidak ada kemiskinan, tidak ada kejahatan, tidak ada penyakit. Enak sih diomongkan. Tapi untuk bikin kayak gitu, itu gimana? Nah, itu yang belum muncul di pikiran mereka. Sehingga oleh kalmak disebut, ini namanya sosialisme utopis. Mimpi. Mimpi sih indah, bagus. Tapi prakteknya gimana? Kayak kamu mimpi pak, enak ya. Seandainya besok habis kuliah, Saya ditawari perusahaan besar. Langsung jadi general manager. Terus, tiba-tiba sama direkturnya, malah ditawari anaknya juga suruh ngawini sekalian. Wah. Loh, ya kan enak. Kamu mikir kayak gitu kan enak. Tapi, dalannya pie. Ya, memang enak. Kalau kamu bisa mewujudkan itu. Tapi terus gimana implementasinya? Itu yang dikritik oleh Mark. Jalannya terus gimana? Dari situ, Mark melanjutkan. Sehingga lahir namanya komunisme. Kalian sudah sangat sering mendengar ini. Pak Loncati yang ini, kita lihat. Komunisme diawali dari kritiknya Mark pada kapitalisme. Kayak gimana sih kritiknya Mark pada kapitalisme itu ini loh. Jadi struktur yang tidak imbang tadi, Yang namanya kapitalis tadi, Gambarnya semacam ini. Di level paling bawah, Itu level pekerja. Kelompok proletar tadi. Dia yang kerja keras. Itu kalimatnya, We feed all. Kita yang ngasih makan semua orang. Dia yang bertani, Dia yang berternak, Dia yang ngurusi perikanan. Dia yang pekerjanya. Hasilnya yang menikmati pemilik modal. Orang kaya yang di atas, Yang makan-makan seneng-seneng itu. Dan struktur ini bisa langgeng, Karena ada yang jaga, Ada yang belain. Apa? Militer. Ya kan? Kalau orang kecil-kecil itu macam-macam, Disikat sama militer. Karena militer backupnya orang-orang kaya itu. Ya kan? Nah. Dan untuk bikin orang-orang kecil ini tidak ngamuan. Sehingga kalau ngamuk nanti disikat oleh militer, Lahirlah kelompok rohaniwan. Dialah yang ceramah tiap hari untuk mempertahankan status kuo. Ya kan? Hidup ini hanya sementara. Lo ya kan? Jangan gampang ngamuan. Kita harus sabar. Dunia cuma mampir ngumpir sebentar. Ngapain sih? Mikir aneh-aneh. Jadi kalau yang militer, Itu kalimatnya we shoot you. Tak tembak kalau kamu macam-macam. Kalau yang rohaniwan, Kalimatnya we fool you. Kamu tak bodoh nih. Jadi Kamu tak tipu Dengan Gayanya. Ya untungnya itu gambarnya membawa salib. Karena zaman itu agama kisten. Kalau gambar di masjid, Kamu mesti komplain. Jadi Orang ditenangkan. Orang Tidak boleh marah. Ini struktur yang niscaya. Takdirnya Tuhan memang kayak gini. Mau diapain lagi. Dunia itu kan penjara bagi kita yang miskin. Besok di akhirat. Nah kan gitu. Tenang aja. Di akhirat kita akan jaya. Kan gitu semboyannya. Nah Sementara Semua tatanan ini jadi langgeng. Karena struktur puncaknya. Karena struktur puncaknya para pemerintah, para penguasa. Yang kalimatnya wirul yu itu. Dia yang ngatur sutradaranya. Dan sutradara ini ditopang oleh yang makan-makan seneng-seneng kelompok borjuis. Karena yang bayar tiga kelompok di atas itu. Kelompok kedua borjuis itu. Yang beli alat-alat untuk nembak ya kelompok borjuis. Yang memberi sodakoh, memberi infak. Jadi donaturnya para rohaniwan dan tempat ibadahnya ya kelompok kedua itu. Dan yang gaji negara uangnya yang bayari mereka juga kelompok kedua itu. Maka struktur ini jadi langgeng. Ini yang dikritik oleh kalmat. Nggak bisa. Kalau dibiarin kayak gini. Ya yang sengsara akan sengsara terus. Pendukungnya karena sudah sistemik. Berjalan secara teratur semacam ini terus menerus. Nah oleh karena itu Mark merumuskan kalau gitu kita bikin revolusi. Katanya kalau Mark. Perkembangan sosial harus dirancang sedemikian rupa. Sehingga jadinya semacam ini. Inilah nanti yang disebut teori komunismenya kalmat. Oke. Yang pertama kalau di kalmat proses ini pasti terjadi. Kuncinya satu. Kelompok proletar harus sadar bahwa dia ditindas. Jadi era hari ini mungkin di Indonesia itu namanya era pertama. Kapitalisme. Kepemilikan pribadi masih sangat dihargai. Kompetisinya bebas. Sehingga yang kaya tetap kaya terus. Dan kelas-kelas ekonomi semakin mapan. Ada kelompok penguasa. Ada kelompok pengusaha. Dan ada kelompok yang dikerjain. Kelompok pekerja. Ini kalau tiga variabel ini masih ada. Berarti kita masih di era namanya era kapitalis. Nanti lama-lama kelompok proletar ini sadar. Wah selama ini aku ternyata dikerjain. Tenagaku habis. Penghasilanku gak meningkat. Lama-lama akan terjadi. Usaha untuk berontak. Mulai berusaha membebaskan diri. Itu era kedua. Perjuangan kelas. Yaitu tabraan antara borjuis dan proletar. Memuncak di revolusi proletariat namanya. Terjadi revolusi benturan dahsyat. Para pekerja berontak pada kelas atas. Pada borjuis. Pada tuannya. Dan pasti karena elit itu jumlahnya pasti lebih sedikit daripada awam. Ketika terjadi perang. Pemberontakan besar-besaran. Yang menang pasti kelompok proletar. Katanya Mark. Jangan khawatir. Kecuali proletarnya gak kompak. Atau sengaja dibikin gak kompak. Memang biar gak berontak. Jadi katanya Mark. Asal kompak dan semua sadar. Pasti akan lahir. Sosialisme. Sosialisme itu ketika kelompok proletar ini menang. Nah. Cuma. Ketika kelompok proletar ini menang di awal. Di masyarakat sosialis ini. Yang terjadi adalah. Kalau bahasanya Mark. Diktatoriat. Kediktatoran. Kelompok yang menang. Kediktatoran. Kelompok proletar. Jadi orang-orang miskin tadi. Setelah dia menang perang. Langkah pertama untuk menata dunia sosial. Dia harus jadi diktator. Sesuai visi sosialismenya. Ini nanti jadi kunci kelemahan teorinya Mark. Tapi katanya Mark. Harus begitu. Nanti kita lihat. Kenapa harus begitu. Kalau gak begitu. Cita-citanya sosialisme gak akan lahir. Harus keras dulu. Harus diktator dulu. Baru setelah diktatoriat ini jalan. Masyarakat tertib. Akhirnya kelas-kelas terhapus. Segalanya. Dari bersama. Untuk kepentingan bersama. Lahirlah namanya komunisme. Masyarakat tanpa kelas. Masyarakat tanpa kelas berarti masyarakat yang gak butuh lagi negara. Semua orang sudah kompak sekarang. Nah itu namanya komunis. Jadi masyarakat yang sudah komunal. Dari masyarakat untuk masyarakat. Gak butuh diatur-atur lagi. Negara dibubarkan saja. Dia gak dibutuhkan. Jadi masyarakat kapitalis. Diberontak oleh kelompok proletar. Akhirnya proletar menang. Untuk sementara yang proletar jadi diktator. Untuk menertibkan situasi. Setelah situasi beres. Masyarakat kelas hilang. Lahir masyarakat tanpa kelas. Maka sekarang gak ada lagi diktator. Semuanya setara. Sama rasa. Sama seneng. Sama susah. Itu nanti yang disebut komunisme. Kalau dalam kata-katanya kalmak. Oke. Ini beberapa pertanyaan yang sering diajukan. Sengaja saya rumuskan model tanya-jawab. Biar kamu lebih gampang. Kenapa sih kok? Ini sering ditanyakan ke saya. Kok harus revolusi? Buk dinasihati baik-baik aja. Kelompok borjui situ. Buk diceramai aja. Buk dipakai pelan-pelan. Kalau ada yang tanya kenapa harus revolusi. Yang pertama katanya. Kalau versinya kalmak. Coba dilihat situasinya. Apa mungkin ada perubahan pelan-pelan. Sementara booming kemiskinan. Eksploitasi pekerja. Kemudian daerah kumuh. Daerah miskin menjamur di mana-mana. Bahkan pada titik tertentu. Nanti orang-orang miskin. Orang gak ngerti apa-apa. Itu kehilangan hak pilihnya. Hak suaranya. Jadi. Ya kayak misalnya di Jakarta. Ribuan mungkin puluhan ribu orang di sana. Urban di sana. Dia miskin gak punya daya. Bahkan untuk dicatat sebagai warga Jakarta aja gak mungkin. Akhirnya dia kehilangan hak suara. Kalau modelnya tidak revolusi. Misalnya pelan-pelan lah. Yau kita bikin pemilu. Nanti biar kelompok sosialis menang. Nanti kita ganti dengan sosialisme negaranya. Katanya kalmak. Gak mungkin. Orang-orang miskin itu. Banyak diantaranya malah gak memiliki hak suara. Jadi. Gak akan mungkin menang. Kalau dibikin pemilu. Kalau pelan-pelan konstitusional. Yang kedua. Kelompok borjuis. Itu dilindungi oleh negara. Perselingkuhan. Apa enaknya? Persekutuan antara negara dan kelompok borjuis. Ini kan persekutuan yang saling mengenakan. Dan mereka pasti gak mungkin dengan ikhlas. Dengan sukarela. Ganti sistem dari kapitalis jadi sosialis. Itu kan sama dengan bilang pak. Sampai kan sudah kaya raya. Sekarang hartanya. Separuh ya. Buat orang miskin. Gak mungkin mau. Kalau gak dipaksa. Maka perlu revolusi. Itu jawabannya kalemah kedua. Yang ketiga. Coba dilihat sekarang. Di dunia ketiga. Penjajahan. Penghisapan habis-habisan oleh barat. Di negara-negara timur. Negara-negara dunia ketiga. Itu kalau pendekatannya gradual. Pendekatannya pelan-pelan. Apa ya bisa? Apa ya mau Belanda kamu datangnya. Terus kamu nasihati. Wahai Belanda. Jangan menghisap rakyat Indonesia. Itu dosa. Mengingatkan begitu. Apa ya gelom mereka. Secara gradual. Bo ya kamu agak kasihan. Enggak mungkin bisa. Satu-satunya jalan ya revolusi. Makanya dulu Bung Karno kan getol sekali. Bolak-balik. Kalta yang paling dia sukai kan revolusi. Mau tidak mau harus pakai jalan itu. Harus ekstrim. Karena situasinya memang juga ekstrim. Oke. Dan yang terakhir. Kayak saya bilang tadi. Sebagai yang punya kepentingan. Dan sedang menang. Enggak mungkin. Kelompok Borjuis itu. Menyerahkan kenyamanan. Kesenangannya. Pada kelompok proletar. Jadi dengan dasar ini. Maka katanya Kalmak. Ya harus revolusi memang. Enggak bisa hanya evolusi. Kalau evolusi. Enggak akan jalan. Enggak akan mau. Oke. Terus. Pertanyaan kedua. Yang tadi. Kenapa kok harus diktatorship. Harus setelah menang. Kelompok sosialis ini. Kenapa kok harus menindas. Bokyo jangan kayak gitu. Itu namanya balas dendam. Katanya Kalmak. Enggak. Enggak begitu. Maksudnya bukan balas dendam. Dia harus diktatorship. Untuk menghindari munculnya. Kontr-revolusi. Kalau enggak keras. Kelompok borjuis ini. Bisa menggalang kekuatan lagi. Dia harus dilumpuhkan. Itu katanya Kalmak. Jadi. Untuk menciptakan masyarakat egaliter. Ya karena memang sudah mengakar. Ya harus dipaksa. Harus agak diktator. Harus dirampas. Sertanya untuk orang banyak. Antara lain itu. Jadi kenapa harus diktator ya. Biar enggak muncul. Kontr-revolusi. Terus. Ya itu kayak katanya. Maus hitung itu kan. Power grows out of the barrel of a gun. Kekuasaan. Kekuatan akan muncul dari. Barrel. Dari khazanah. Dari. Satu barrel itu kan. Yang sak tong. Sak drum. Senjata. Kalau tanpa kekuatan senjata. Tidak akan mau mereka. Harus dipaksa. Semua modal. Semua kekayaan. Ada di mereka. Sekarang mau dibagi. Itu. Kalau mereka normal. Mesti nolak. Kalau masih punya. Kekuatan. Dia akan bikin kontr-revolusi. Untuk menghindari itu. Harus agak diktator sih. Di era-era awal. Untuk menata. Yang selama ini sudah. Mengakar. Maka. Kebanyakan. Ya kayak di Rusia. Di China itu. Ketika terjadi revolusi. Di awal. Biasanya keras. Militeristik. Dengan tujuan. Biar tidak bikin kontr-revolusi. Biar. Tidak bales. Balik lagi ke tatanan yang lama. Itu. Pertanyaan kedua. Oke. Sampai disitu. Kelihatan. Bagus. Masuk akal. Sekarang kita lihat. Ini juga sering ditanyakan pada saya. Dimana kelemahannya kalmak. Oke ya. Yang pertama. Tidak apa boys. Modelnya tanya jawab. Biar lebih gampang. Kan kalian tidak ada sesi tanya jawab. Tak tanya-tanya sendiri. Tak jawab-jawab dewe. Oke. Yang pertama. Kelemahannya mak di mana. Mak melihat sejarah. Secara teleologis. Teleologis itu bertujuan. Mekanis. Koyok-koyok. Kalmak ini sudah ngerti takdirnya Allah. Dianggapnya skenario itu mesti terjadi. Kelemahannya mak di situ. Kalau modelnya persis kayak kalmak. Ya berarti. Wilayah kebebasannya akan sangat terbatasi. Itu yang sering dikritikan orang pada komunisme. Apa-apa mau diatur. Kebebasan individual kurang dihargai. Kayak tadi yang skema perempatan tadi. Itu biasanya kritik pertama. Ya mungkin kalian pernah lihat. Hari ini. Contohnya Korea Utara misalnya. Itu kan. Banyak sekali aturan-aturan. Bahkan. Saya lihat di mana ya. Baca di mana. Di Korea Utara itu model rambut untuk perempuan. Hanya dibatasi lima. Jadi gak boleh. Gak kayak Korea Selatan. Korea Selatan kan habis-habisan. Kalau mode itu. Kalau di Korea Utara hanya cuma lima. Mungkin ada yang kuncir kuda. Ada yang sebahu. Ada yang cuma lima. Jadi kalau jangan berani-berani keluar rumah. Dengan model rambut yang alternatif. Kamu bisa ditangkap. Jadi. Apa-apa diatur. Nonton TV. Kalau ketahuan. Nonton drama Korea. Itu kalau ketahuan. Kamu bisa ditangkap polisi. Bisa diinterogasi. Padahal kamu tiap hari nonton drama Korea. Itu gak boleh. Jadi. Banyak sekali aturan-aturan. Ya memang visinya menyeragamkan. Untuk kepentingan bersama. Korbannya kebebasan individual. Jadi ya. Kalau gak percaya ya. Kamu berangkat ke sana sendiri. Coba dirasakan ya. Itu pada negara tetangga. Antara Korea Selatan. Korea Utara. Rekreasilah ke Korea Selatan. Nanti nyebranglah ke Korea Utara. Kalau boleh. Jadi. Ya. Diperbatasan aja. Rasanya sudah jauh. Jadi. Yang satu. Sangat bebas. Sangat liberal. Yang satu. Sangat ketat. Kan cerita-ceritanya kan banyak. Pembelot-pembelot itu kan. Hukumannya mengerikan. Kalau pakai teorinya mag. Harus diktator sim. Kayak begitu kan. Iya. Kalau gak kayak gitu. Visinya sosialisme gak akan bisa diterapkan. Yang kedua. Ya diktator sim tadi. Yang ketiga. Ada kritik pada kalmak. Antara lain dari Lenin. Lenin ini melanjutkan kalmak. Tapi dia punya Leninisme. Kalau katanya Lenin. Untuk bisa lahir revolusi. Semua kelompok pekerja harus sadar dan kompak. Seperti saya bilang tadi. Tapi mereka. Kelompok pekerja ini orang-orang. Yang kebanyakan tidak terpelajar. Kebanyakan orang biasa. Disuruh mikir. Hendaki-endaki berat. Gak bisa. Buk ajak revolusi. Buk ajak demo. Mereka mau. Kalau ada bayarannya. Dan makan siangnya. Kalau gratis gak akan mau. Jadi. Ya susah. Itu memperjuangkan sosialisme secara kapitalis itu. Nah harus dibayar. Harus makan siang. Nah. Katanya Lenin. Gak bisa. Kalau dibiarkan liar. Mereka bikin revolusi sendiri. Maka harus ada. Agennya. Agen ini nanti. Namanya partai. Dari situ nanti. Dikenalah partai komunis. Jadi gagasan lahirnya partai komunis. Diawali dari Lenin. Jadi ini untuk menyadarkan para pekerja. Pekerja itu kan cita-citanya. Nomor satu paling besar kan naik gaji. Dia gak mikir. Gimana caranya merebut kekuasaan. Enggak. Yang penting gaji ini mundak. Wiss so wengeng. Coba kamu lihat. Demonya pekerja di Indonesia aja. Demonya buruh itu kan. Paling gak nuntut naik gaji. Gak nuntut macam-macam dia. Gak butuh sistemnya kapitalis. Sopo sosialis. Peduli amat. Yang penting bayaran mundak. Gak nuntut. Ya kan cuma itu. Jadi katanya Lenin gak bisa. Mereka dibiarin sadar sendiri. Terus berontak itu gak mungkin. Maka harus ada agen. Harus ada yang menunjukkan mereka. Eh kamu dieksploitasi loh. Jangan diem aja. Dan itu tugasnya partai. Nanti kalau memang sudah terwujud. Sistem komunis yang sempurna. Partai Bolebu Baru. Nah kritiknya Lenin nanti dilanjutkan oleh Stalin. Kalau Stalin. Ah ngapain sih capek-capek bikin partai. Kan sudah ada negara. Ya negara ini aja jadi agennya. Negara ini aja yang diktaktorsip dan ngatur. Sehingga masyarakat berkembang. Melakukan transformasi ke arah sosialis. Yaitu Stalin. Di Rusia. Jadi negara jangan dihapus. Negaralah nanti yang mengkoordinir transformasi sosial. Menuju masyarakat komunis. Jadi pelanjutnya Mark tapi melanjutkan teorinya Mark sebenarnya. Meskipun sebenarnya dasarnya ngeritik. Nggak bisa kalau kayak kalmat. Terus kritik selanjutnya. Dari kapitalisme itu sendiri. Realitanya enggak gampang loh kamu membunuh kapitalis itu. Kapitalis itu tahan lama. Dan fleksibel. Dia enggak bisa ujuk-ujuk dipotong. Dia bisa adaptasi terus-menerus. Uang kelas pekerja itu. Sekarang ya malah suka sama kapitalis. Apalagi kalau gajinya dinaikkan. Kamu memiliki saham sekian persen. Seneng sudah. Jadi kayak misalnya. Apa wis contohnya. Ada CSR. Wah perusahaan. Nyumbang bangku taman. Itu kan sudah seneng luar biasa kan kalian. Wah Alhamdulillah ada bangku taman gratis. Cuma itu aja. Nyumbang apa misalnya kan gitu. Masjid ini kemarin disumbang misalnya. Dari perusahaan A perusahaan B. Kayak gini-gini kan kalian sudah seneng was. Untung di sekitar kita ada perusahaan. Ada masjid. Sekarang kita dapat uang banyak. Itu pintarnya kapitalisme. Dia tahan lama. Dan bisa diadaptasi. Bahkan kalian yang tiap hari demo. Mungkin anti kapitalis. Gayamu sebenarnya gaya kapitalis. Iya kan? Gaya kapitalis itu egoismenya tinggi. Kepentingannya diri sendiri nomor satu. Kelompoknya sendiri nomor satu. Kemudian kamu menjelma jadi elit tersendiri. Tidak lagi setara dengan yang lain dan seterusnya. Dan yang terakhir. Kritik padamat. Kalau hari ini itu. Kebanyakan maksisme. Lahir jadi neomaksisme. Fokusnya tidak lagi semata-mata kelas pekerja. Jadi fokusnya kalmat. Hanya pada kelas pekerja itu dikritik. Ah yang sengsara di dunia ini gak cuma pekerja. Banyak diskriminasi-diskriminasi. Perempuan terdiskriminasi. Alam semesta juga bahkan terdiskriminasi. Hari ini LGBT juga disebut terdiskriminasi. Jadi. Itu juga harus dibela. Ngapain cuma fokus pekerja. Kan sekarang itu yang terjadi. Sebenarnya itu teorinya pakai mak. Tapi tidak semata-mata mak. Objeknya gak cuma untuk pekerja. Emansipasi wanita. Feminisme itu kebanyakan pakai maksisme. Termasuk gay, lesbian, LGBT. Lagi banget. Oke. Gila-gila. Ngompet tehnya kan gitu. Oke. Terus. Itu tadi ya. Komunisme. Sekarang.